Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w pernah bersabda dalam salah satu hadithnya Yang dimana disitu dikatakan tentang Sebaik-baiknya orang dan seburuk-buruknya orang Rasul berkata Khairunnas mantola umruhu wahasuna amaluhu Sebaik-baiknya manusia adalah Manusia yang diberikan umur panjang Serta baik amalnya Sebaliknya Seburuk-buruknya manusia adalah Manusia yang oleh Allah diberikan kesempatan umur panjang Tapi sayang seribu sayang Umur yang panjang yang Allah berikan Tidak bisa dimanfaatkan Bahkan Sangat buruk amalnya Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada bulan yang suci ini Bulan suci Ramadan Waktu yang tepat untuk kita Memperbaiki Memperbanyak amal Dengan berbagai macam amal Dengan bacaan Al-Quran Dengan beritikaf di masjid Melaksanakan sholat harui Zakat fitrah Dan lain sebagainya Jangan pernah tunda amal kita Untuk hari esok Yang belum tentu kita dapat menjalaninya Waktu kita adalah waktu yang sekarang Waktu milik kita adalah Waktu yang sedang kita jalani sekarang Al-Imam Ibni Opa'illah As-Sakandari mengatakan Menunda-nunda amal Ditunda untuk hari besok Dikerjakan besok saja Dilaksanakan tahun besok saja Dikerjakan nanti saja Padahal hari ini Kita sanggup melaksanakannya Padahal hari ini Kita mampu melaksanakannya Beliau mengatakan Orang tersebut Yang selalu menunda-nunda amal Selalu menunda perbuatan Selalu menunda amal ibadah Padahal kita sanggup melaksanakannya Pada hari ini Itu adalah termasuk Orang yang kumprung Apa itu kumprung? Yang dimaksud dengan kumprung adalah Orang yang hilang Daya akalnya Orang yang hilang Jiwa kesadarannya Adrin yang dirahmati Allah SWT Memintum bulan Ramadan ini Marilah kita jadikan Sebagai sarana Untuk kita Dihapus dosa oleh Allah SWT Dengan cara kita melaksanakan Berpuasa Maka itu sudah menjadi sebab Jalan kita diampuni Dosa oleh Allah SWT Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW Beliau berkata Barang siapa yang berpuasa Di bulan suci Ramadan Dengan dorongan iman Dengan niatan Ihtisaban Karena Allah semata Maka gufiro lahu Mata koddamamin danbih Diampunkanlah baginya Dosanya yang telah lalu Hadirin Ikhwatul iman Rahimakumullah Mudah-mudahan Dengan kita berpuasa Di bulan suci Ramadan Dengan memperbanyak Iktikab Dengan memperbanyak Bacaan ayat suci Al-Quran Semua amal-amal Yang kita laksanakan Di bulan suci Ramadan Mendapatkan keberkahan Daripada Allah SWT Mudah-mudahan Kita selamanya Mendapatkan Keberkahan Dan keridoan Daripada Allah SWT Hadana Allah Wa Iyakum Ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Acara ini Dipersembahkan oleh